KOMBES YANDRI IRSAM Yang sebelumnya bertugas sebagai Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Metro Jaya Pada Jumat 22 Juli 2022 pagi dilaksanakan apel pelepasan KOMBES Budi Ia pun memberikan tanggapan soal penonaktifannya sebagai Kapol Resjaksel Budi menyebut bahwa kebijakan tersebut telah diambil oleh pimpinan Dirinya percaya keputusan penonaktifan sebagai Kapol Resjaksel diambil lewat pertimbangan panjang Menurut Budi tugas yang diberikan kepadanya hanya titipan Diketahui sebelum Budi, Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo telah lebih dulu Menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan juga turut dinonaktifkan Sesuai permintaan keluarga Brigadir J Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.